Oke, baiklah anak bunda, kita mulai pembelajarannya. Alhamdulillah, yang sudah bergabung silahkan fokus. Ini materi dasar dari struktur tubuh kita yang akan kita pelajari. Oke, bagian yang sangat kecil, ternyata sebelum terbentuk tubuh kita, sebelum terbentuk secara lengkap, masya Allah, ada organ nafas saja? Sistem yang terdapat dalam tubuh kita, bunda mereview sedikit. Oke, apa nak sistem yang ada, aktivitas yang dilakukan oleh tubuh kita? Apa ada yang bisa menyebutkan salah satu sistem yang terdapat pada tubuh kita? Sistem pernafasan. Oke, apa nak Zahra, sistem? Sistem pernafasan. Oke, sistem pernafasan. Sistem pernafasan berarti proses bagaimana bernafas dalam tubuh kita. Nah ya, apa yang bagaimana bernafas itu, sistemnya. Ada organ yang terlibat sebelum proses sistem itu terjadi. Organ apa Zahra? Yang terlibat? Organ utamanya? Paru-paru. Paru-paru ya. Paru-paru terlibat dalam proses pernafasan. Itu paru-paru berupa organ. Organ ternyata disusun, terbentuk organ itu disusun oleh jaringan. Nah, di dalam jaringan, kumpulan-kumpulan yang sama bentuknya, itu ada sel yang menyusun. Nah, untuk sel ini, teori sistem-sistem itu terdiri dari sel-sel pada umumnya. Tetapi nanti ada pengkhususan. Macam-macam selnya ada bentuk, kemudian ada juga ukuran. Sehingga sel letak dan bentuk sel itu mempengaruhi tempatnya di mana, fungsinya untuk apa. Oke, yang akan kita pelajari. Untuk pertemuan kali ini, anak bunda, kita akan membahas komponen kimia yang menyusun sel itu apa. Nah, kemudian struktur sel terdiri dari apa saja, bagian-bagiannya. Kemudian nanti ada organel sel berarti ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas hari ini. Oke, baiklah. Anak bunda, bunda menjelaskan materi terpenting yang memang butuh penjelasan lebih khusus ya. Untuk secara teori yang mungkin anak bunda bisa baca referensi sendiri, silakan nanti ya secara mandiri di literasinya ya. Untuk pengetahuan lebih detil ya. Nah, ini ada teori-teori sel yang menjelaskan sel, tentang sel nak ya. Sel itu dari makhluk hidup ya. Kemudian bagian yang terkecil dari makhluk hidup ya. Nah, itu ada teori-teori. Ada teori biogenesis, abiogenesis ya. Silakan nanti referensinya di buku sudah ada ya. Tinggal anak bunda mau gak membaca. Nah, bunda kaji dulu sebentar nih. Ada ayat kauniah ya. Ayat kauniah itu ayat yang Allah keciptakan. Kita kaji. Nah, salah satunya sel. Sel ini adalah ayat kauniah Allah. Allah ciptakan yang ada pada tubuh kita anak ya. Bagaimana? Ini kita mengkaji ilmu Allah ya. Ayat kauniah. Kemudian dalam Quran surat At-Tohah, ayat 50. At-Tohah ayat 50. Artinya, Tuhan kami. Ya, Musa berkata. Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada tiap-tiap suatu bentuk kejadiannya. Nah, jadi Allah kasih bentuk setiap kejadian itu. Kemudian Allah memberi petunjuk. Sudah Allah ciptakan, Allah kasih bentuk. Oh, ini sel. Sel kamu seperti ini. Nih, Masya Allah. Ini gambar apa? Ini ada yang tahu gak? Ini mahluk ciptaan Allah hewan ya. Ah, secara sudah menyempurna anak ya. Tapi sebelumnya ini sebenarnya dari susunan dari sel. Yang sebelumnya adalah susunan dari sel. Allah sempurnakan bentuknya, tahapannya. Nih, ini. Ada yang tahu ini? Pernah melihat gak ini? Ini apa sih ini? Larva nyamuk, Bunda. Oh, Masya Allah. Siapa yang jawab larva nyamuk? Adil, Bunda. Adil lah. Oke. Ini larva nyamuk. Bagusnya, Naya. Nih, Allah ciptakan ini larva nyamuk. Berarti nanti akan mengalami penyempurnaan lagi ya. Nah, jaringan tubuhnya ya. Nah, bagian tubuhnya. Allah ciptakan bentuk. Kemudian Allah sempurnakan nantinya. Kalau sudah Allah sempurnakan, Allah kasih petunjuk bagaimana dia beroperasional. Paru-paru kita. Yang sudah tadi bilang ya, bernafas. Allah kasih petunjuk. Kamu menampung oksigen. Nanti disalurkan ke seluruh tubuh. Jaringan tubuh ini yang butuh. Oh, darah. Kamu yang mengangkut semuanya. Jadi, mereka bekerja beroperasional sesuai dengan petunjuk Allah. Sesuai dengan sistemnya begitu terus-menerus. Apabila tidak sesuai, ada yang tidak berjalan dengan semestinya, maka sistem metabolisme tubuh kita, sistem dalam tubuh kita mengalami masalah juga. Masya Allah. Nih ya, ayatkan yang Allah. Apa? Tuh, nyamuk. Larva nyamuk. Ada yang ini enggak? Kita mengini sendiri. Nah, bayangin ya. Masya Allah lihat ya. Ini larva nyamuk. Sempurna nanti seperti ini. Nah, prosesnya apa? Dia ngambil makanan. Wah, ini kenyangnya nih nyamuk ini ya. Ini dia memutuskan menjalani proses kehidupannya. Sebelum jari ini dia sel dulu. Sempurna seperti ini. Ada hikmah dari setiap penciptaan pahlu hidup yang Allah berikan. Nggak ada yang sia-sia. Allah ciptakan pasti punya hikmah. Nah, di situ adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Ada yang tahu hikmah penciptaan nyamuk? Apa ya? Kenapa nyamuk diciptakan? Kan dia mengundung banyak ini bun. Nanti penyakit, virus gitu ya. DPD lah, malaria. Dia sebagai perantara ya. Oke, anak bunda cari nanti referensi yang lain ya. Kenapa penciptaan nyamuk diciptakan gitu ya. Ya, sebagai muhasabah. Oke, lanjut. Jadi perlu digarisbawahi bawasannya. Allah ciptakan setiap bentuk kejadian pada mahluk hidup itu pasti Allah kasih petunjuk untuk kesempurnaan. Oke, keberlangsungan hidupnya. Oke, lanjut. Materinya. Apa komponen yang menyusun tubuh dari mahluk hidup? Komponennya apa saja? Nah, ada tubuh kita ini ternyata ada bagian, oh bunda banyak lemaknya. Ada nyimpen glukosa di bagian kulit misalnya ya. Kemudian, oh untuk pertumbuhan proteinnya disimpan juga ya. Jadi, anak bunda ada komponen-komponen kimia yang mengisi tubuh kita. Sel-sel kita ini sebenarnya apa? Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat, kalau struktur kimianya itu C6 ya ini ya. Karbohidrat. C6, H12, H6 misalnya ya. Oh ada karbon, C, K. Ada H hidrat. Ada H hidrogennya. Ada oksigennya. Nah, dalam tubuh kita komponen kimia sel itu mengandung karbohidrat. Ada protein, lemak ya. Kemudian ada asam nukleat, ya. Ini DNA, segala macam ini dari asam nukleat, genetik ya. Kode yang ada di dalam tubuh kita DNA itu asam nukleat. Protein juga disana ya. Kemudian ada air, ada vitamin dan mineral ya. Air sangat dibutuhkan. Kenapa? Proses pelarut nanti dia untuk pelarut pada tubuh, ya. Metabolisme. Nah, kita masukin materi selanjutnya. Bagian sel. Bagian yang menyusun sel ada tiga bagian utama. Apa saja itu? Perhatikan gambarnya. Zahwa. Diperhatikan gambarnya. Boleh disebutin Zahwa. Apa saja bagian yang menyusun sel? Apa saja? Zahwa. Oke. Zahwa. Nggak ada. Erlangga. Disebutin Erlangga. Apa saja nak bagian yang menyusun sel? Erlangga. Erlangga. Halo? Boleh mute-nya diaktifkan, nak? Nggak ada. Nggak ada. Rival. Boleh disebutin Rival? Bagian dari sel? Halo? Rival nggak ada. Bunda Rimos ya. Maafkanlah. Ilham. Apa Ilham? Diaktifkan ya. Oke. Ini bagian penting. Tiga bagian utama. Silakan dibuka di bukunya. Sebutkan. Tiga bagian dari sel. Apa sih yang menyusun sel? Yuk. Yang ada bukunya. Yuk boleh. Udah di GC juga udah. Bunda sel. Apa? Bunda sel. Apa? Apa? Aku bun. Siapa nak? Miken bun. Abi. Siapa yang ingin uang tadi? Ravli bun. Diaktifin aja itunya suaranya. Jangan gini. Oke. Yang talking ya. Siapa? Zahra Bunda. Zahra Bunda. Selain Zahra. Ravli bun. Ravli bun. Ravli bun. Oke. Apa Ravli? Bagian yang menyusun sel Ravli. Membran sel. Sitoplasma. Sama organel sel. Membran sel. Sitoplasma. Dan? Organel sel. Organel sel. Diperbaiki organel selnya. Oh Bunda belum dirihin ya. Coba lihat di bukunya nak. PPT Bunda tadi. PPT Bunda belum ini ya. Maafkanlah. Ada yang mau memperbaiki? Inti sel bun. Inti? Inti sel. Siapa yang menambahkan? Yang menambahkan inti sel siapa? Aura sama satu lagi. Aura. Oh ini nah ya. Oke Ravli diperbaiki ya nak ya. Oke Ravli sudah dapat nilai. Tiga bagian utama yang menyusun sel adalah Membran sel. Sitoplasma. Dan inti sel. Oke. Nah. Kita bahas. Kita lihat mana sih bagiannya ya. Mana bagiannya? Inti sel. Membran plasma. Nah nak. Jadi. Untuk sel hewan. Dan sel tumbuhan. Itu pembedaannya ya. Dibedakan menjadi dua bentuk sel ini. Secara umum. Ada yang sel hewan. Ada yang sel tumbuhan. Manusia bunda. Manusia. Kemiripan dengan sel. Hewan. Nah ini ya. Kita lihat. Sel tumbuhan. Bagian yang pertama adalah memberan sel. Kemudian ada sitoplasma dan nukleus atau inti sel. Kita lihat di sini gambarnya ya nak ya. Lihat ya. Di gambarnya. Nah ini memberan sel. Bagian kulit yang paling luar ya. Bagian kulit yang paling luar ini memberan sel. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma itu apa? Sitoplasma adalah seluruh isi dari sel. Kecuali inti sel. Karena dia dimasukkan khusus kalau inti sel. Nah ya. Jadi sitoplasma itu seluruh organel sel. Nah disebutin sama Rafli tadi organel sel. Organel sel itu adalah sitoplasma ya nak ya Rafli. Nah bagian yang ketiganya adalah nukleus ya. Nah nukleus ini adalah inti sel. Ini terdapat pada sel hewan. Kalau sel tumbuhan bunda. Sama. Tetapi kok bentuknya gini. Ini apa ya bunda? Untuk sel tumbuhan itu ada struktur tambahannya. Yaitu dinding sel. Ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja nak ya. Ada dinding sel. Jadi dinding sel ini paling luar sekali. Selanjutnya baru sama strukturnya. Ada memberan sel. Ini memberan sel bagiannya. Kemudian ada sitoplasma. Seluruh isi sel. Kecuali baru bagian yang ketiga adalah inti sel. Ini ya. Nah anak bunda harus bisa membedakan organel-organel selnya nanti ya. Lihat. Di dalam sitoplasma ini kan banyak isi dari sel ya. Nah ini ada bagiannya yang disebut dengan organel sel. Berarti organel sel. Anak bunda harus bisa bentuknya apa nanti ya. Kemudian fungsinya untuk apa sih organel sel ini. Nah kita bahas ya nak ya. Kita lihat yang pertama dinding sel. Dinding sel ini bagian pada tumbuhan tadi ya. Fungsinya secara umum dia adalah pelindung mekanik ya. Penyokong pada bagian tumbuhan. Ini hanya dimiliki tumbuhan saja. Selanjutnya nukleus bagiannya. Oke. Nah anak bunda. Dinding sel. Oke sebentar. Memberan plasma tadi ya. Ke ini dulu. Kita bagian susunannya dulu. Memberan plasma, sitoplasma, dan inti sel atau nukleus. Nah kita bahas dulu yang memberan plasma. Memberan plasma atau memberan sel. Memberan sel ini bagian yang paling luar tadi nak ya. Nah apa? Ini fungsinya untuk apa? Memberan sel atau memberan plasma lapisan yang terluar. Dia berfungsi, sifatnya memiliki sifat semipermeable. Semipermeable itu berarti dia masuk menerima molekul zat yang ada, yang bisa larut di dalamnya. Ada juga selektif. Kalau selektif permeable berarti dia menyeleksi. Bagian apa yang penting yang bisa diambil, dimanfaatkan oleh sel yang berguna, diambil. Jika tidak, stop. Dia tidak menerima. Nah ini fungsi dari memberan sel. Dia bagian terluar menyeleksi atau perantara masuk, keluar masuknya zat. Nah silakan di stabilo, di bukunya ada juga. Di bukunya, kalau yang sudah membawa buku, silakan dibuka di bukunya. Di halaman 10 ya. Memberan sel. Lihat di sana nak ya, di halaman 10. Di memberan sel. Bagian-bagiannya boleh lebih detail ya. Untuk apa? Ada hidropilik, hidropobik ya istilahnya ya. Selanjutnya, inti sel ya. Kalau di sini, ini sitoplasma. Sitoplasma itu seluruhan isinya, kecuali nukleus, inti sel. Jadi sitoplasma, organel-organel sel ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian, nukleus atau inti sel. Nah ini inti sel, apa bagian yang ketiga? Bagian yang ketiga adalah inti sel. Untuk apa? Nah ini dia, nukleus atau inti sel. Anak bunda, ini bagian nukleus, ini ternyata isinya terdiri dari informasi genetik ya, atau DNA dan RNA di sini adanya ya. Jadi dia membuat informasi genetik. Yang nanti juga, apa, inti sel ini fungsinya untuk mengendalikan proses sel ya. Mengendalikan proses metabolisme sel itu sendiri. Oke bunda nak tanya. Kita langsung ya. Jadi ada tiga bagiannya, ada membran plasma, ada sitoplasma, dan inti sel ya. Oke. Adila. Selanjutnya kita... Ya, bolehlah. Ya, diaktifkan. Organel-organel sel terdiri dari apa saja? Boleh disebutin, nak? Satu-satu? Ibrahim. Ibrahim. Apa saja, nak? Ibrahim. Satu saja, Ibrahim. Ya, yang pertama adalah membran sel. Membran sel. Membran sel berarti bagian paling luar. Pertanyaan bunda sekarang. Bagian di dalam sitoplasma itu terdapat organel-organel sel. Anak bunda sebutin satu saja nama organel selnya. Apa? Apa, Ibrahim? Badan gulgi. Apa, nak? Badan gulgi. Apa? Pulangi? Badan gulgi. Badan gulgi. Oke. Ada badan gulgi. Aparatus gulgi. Oke. Langsung saja kita akan ke fungsinya ya. Bagian struktur tadi sudah ya. Bagian struktur ada membran, ada sitoplasma, sama nukleus. Nah, itu bagiannya. Sekarang kita belajar organel sel dan fungsinya. Strukturnya ya. Oke. Ada di buku ya, Ibrahim ya? Iya, benar. Ibrahim lihat di buku tadi ya. Oke, Ibrahim boleh disebutin, nak, fungsinya apa, Ibrahim? Fungsi dari gulgi. Badan gulgi, ya. Sebagai tempat sintetis polisikarida, tempat pembentukan membran sel. Oke. Jadi, setiap organel sel itu, dia memiliki fungsi, beberapa fungsi, nak ya. Tetapi, ada fungsi utamanya. Nah, kalau badan gulgi, dia tempat? Tempat sintetis polisikarida, budak. Sekresi. Sekresi sel. Sekresi sel. Silahkan di stabilo, ya. Nah, di stabilo. Badan gulgi, aparatus gulgi, dia tempat sekresi sel. Bisa juga dia, ini ya, sintetis tadi ya, menyediakan, nak ya. Nah, tapi dia banyak, ada yang fungsi utamanya. Nah, silahkan di stabilo, yang nanti, materinya nanti, Bunda, mintakan kalian kirim ya, kalau penugasan nanti ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ibrahim, badan gulgi, satu. Oke, Ibrahim. Siapa lagi, nak? Lebon, Raphlebon. Raphlebon. Raphle sudah dapat milih tadi, sih. Kasih lain, sih. Bagusnya, Raphle aktif. Niken, Bunda. Niken. Oke, Niken. Raphle sudah dapat tadi, nak, nilainya. Niken, apa, nak Niken? Sebutin, sama fungsinya ya. Ribosome, Bunda. Ribosome, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjintesis protein yang akan beraksi di vitosol, Bunda. Oke, bagus. Di stabilo. Yang lainnya juga, ribosome untuk proses sintesis protein. di stabilin. Oke, Adil. Siapa tadi? Adil lagi? Adil lagi. lanjut. Apa Adil lagi? Mitokondria, Bunda. Iya, untuk apa? Mitokondria. Untuk respirasi sel yang berfungsi untuk menghasilkan ATP atau yang bisa disebut dengan adenosine triphosphate. Oke, bagus sekali. Yang lain di stabilo. Jadi, fungsi dari, ada mitokondria, fungsinya adalah sebagai respirasi sel. Respirasi sel berarti pennafas dalam tubuh kita. Dia menghasilkan energi. Kalau enggak ada respirasi sel, enggak dihasilkan energi. Terus, dari mana tubuh kita menjalani dapat suplai? Proses metabolismenya bagaimana? Nah, itu penting jadinya ya. Mitokondria, respirasi sel. Oke, bagus. Adil lah. Yang lain? Juna, Bunda. Juna. Oke, Zahra nanti ya. Setelah ini. Yumna, apa nak Yumna? Retikulum endoplasma, Bunda. Oke, retikulum endoplasma. Apa nak fungsinya? Fungsinya menghasilkan, mengedarkan, dan menyimpan produk sel. Menghasilkan, menyimpan, dan? Mengedarkan. Mengedarkan apa? Produk-produk sel. Produk-produk sel. Betul. Dia, retikulum endoplasma, dia menyalurkan, menyimpan, ya, produk-produk sel. Yang dibutuhkan, apa sih zat yang dibutuhkan di, ini disalurkan, ya. Nah, kalau retikulum endoplasma, ada dua. Ada yang kasar, ada yang halus. Kalau yang kasar itu, ditempelin ribosom, nak, ya. Nah, oke, lanjut, Zahra. Apa lagi, Zahra? Lisosom, Bunda. Lisosom, bagus. Apa fungsinya, nak? Lisosom. untuk mencernakan berbagai materi secara endocitosis. Oke. Tahu maksudnya, mencernakan materi endocitosis, maksudnya apa? dia itu kayak mencernak gitu, tapi secara gimana ya? Endocitosis berarti endo, endo ada di? Dalam, ya. Dalam. Iya, di dalam. Jadi, pencernakannya secara endocitosis di dalam sel. Jadi, bagian apa yang gak terpakai atau gak digunakan lagi oleh sel atau yang membahayakan di dalam sel itu sendiri, maka akan dicerna, ya. Dimakan, dihilangkan, ya. Atau nama lainnya pencernakan intraseluler. Pencernakan yang terjadi di dalam sel. Endocitosis, ya. Oke, bagus. Zahra, masih ada? Intan, Bunda. Intan, Nanti, Intan. Sitoskeleton, Bunda. Apa, Nak? Sitoskeleton. Sitoskeleton. Sitoskeleton itu, oke, apa fungsinya? Dia mempertahankan bentuk sel, Bunda. Iya, mempertahankan bentuk sel. Sebenarnya, sitoskeleton itu adalah struktur, ininya, Nak, ya. struktur secara keruluhan selnya, ya. Sitoskeleton fungsinya. Tapi dia kalau di organelnya, bukan di organel sitoplasma-nya, ya. Oke. Yang lain ada? Bila, Bund. Oke, apa, Nak? Apa lagi yang belum? Pakuola, Bund. Oke, Pakuola. Apa, Nak, Pakuola? Tempat penyimpanan berbagai zat. Tempat penyimpanan berbagai zat. Lebih khusus. Jangan berapa, habis-habis, ya. Habis, ya. Habis, ya, pelajaran Bunda ini, Naya. Iya, Bunda. Oke, terakhir. Apa, Nak? Pakuola. Pakuola, makanan, tempat penyimpanan berbagai zat. Lebih khusus lagi, ya, Pak? Ada yang ini? Lebih spesifik, Pakuola? Zatnya berupa apa, dia, jadinya? Nyimpan untuk proses fotosintesis, bahan baku, makanan, ya. Lebih spesifiknya. Jadi, zat-zat yang dibutuhkan disimpan, tuh, di Pakuola. Oke, anak Bunda. Itu materi kita hari ini, organel-organel sel. Nanti, Bunda, kita kasih tugas, ya. Ada tugas, Bunda share nanti di GC, Bunda Perbaiki. Dibuka bukunya, halaman 10. Eh, 23 atau 10. Dibuka bukunya, halaman 23, itu ada perbandingan sel hewan dan sel tumbuhan. Bagian-bagian atau organel sel apa sih yang ada khusus? Nah, silakan anak Bunda isi. Ini ya, jadi anak Bunda, dari Bunda, ternyata yang disebutin organel-organel tadi secara umum itu punya tumbuhan ada, hewan ada. Tetapi ada yang lebih khusus, misalnya ya. Nah, Bunda kasih di sini, Naya, sampaikan ya. Belum jelasin sedikit. Plastida. Nah, belum disebutin tadi ya, organel selnya. Plastida atau organel lengkap. Dia terdiri dari chloroplast. Chloroplast ada chlorophyll ya, satuan kecilnya ya. Digunakan, ada yang tahu untuk apa? Apa, Rapli? Rapli, Bund? Ya, apa, nak, Rapli? Untuk apa, nak? Chloroplast, tempat fotosintesis. Iya, proses? Fotosintesis. Fotosintesis yang punya itu apa? Siapa yang melakukan? Hewan apa, tumbuhan atau manusia? Tumbuhan. Tumbuhan, Lund. Tumbuhan. Oh, berarti organel sel yang ada pada tumbuhan, yang dimiliki tumbuhan saja itu hanya chlorophyll. Yang ada ya. Atau plastida. Organel yang dimiliki, hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu chlorophyll. Klorophyll itu satuannya. Chlorophyll, kumpulan chlorophyll. Kalau plastida itu organelnya. Oh, gitu, Naya. Nah, silakan nanti diisi. Ini ada 10 isiannya, nanti di foto dan di upload, ya. Tapi Bunda sediakan dulu di GC-nya, ya. Halaman berapa, Tribun? Halaman 23. Silakan nanti diisi. Bagian ininya saja, Naya, nama organelnya apa. Kemudian sel hewan, sel tumbuhan. Untuk fungsinya nanti Bunda buatkan khusus, ya. Bunda buatkan SI-nya khusus, ya. Itu saja anak Bunda. Alhamdulillah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, ilhamdulillah. Doa penutup majelis. Subhanakallahumabihamdika. Syurah la'ilahi anta. Astaghfirullah. Wa'atuhu bila'i. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, anak Bunda. Bunda lift, ya. Bunda keluar dari Zoom-nya, ya. Oke. Oke. Oke.